Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya Degri Purnava Channel Pada video kali ini saya ingin meng-upboxing Sebuah perangkat HT POC Yang saya beli dari Aliexpress Kita lihat seperti apa HT POC yang saya Beli ini Hitungannya impor ya Karena Saya lihat harganya Lumayan miring lah Dan pengalaman saya Ngimpornya bagaimana nih Sampai ke Indonesia Oke Ikuti terus videonya Dan tak bosan-bosan Selalu saya ingatkan Untuk subscribe Bagi anda yang belum subscribe channel saya ini Di like videonya Di share Agar channel ini semakin berkembang Terus dengan saya Degri Purnava Channel Baiklah Jadi ini adalah HT Zillow Radio POC Walkie Talkie 4G SIM Wi-Fi Bluetooth Judulnya seperti itu Jadi biasa ya Tidak bermerek Tulisannya sih Disini Vites Pink Dari beberapa review Youtuber luar sih Katanya bagus ya Jadi saya tertarik untuk membelinya Harganya ini sekitar 745.000 Ya Dan ketika sampai di Indonesia Saya dikenakan pajak Sekitar ini ya Pos dan giro Disini sekitar 124.650.000 Ya kurang lebih Jadi totalnya ya Hati ini Hampir sekitar Jatuhnya 860.000an ya Kurang lebih ya Sampai di Indonesia Dan nama pengiriman Itu Dari Ketika saya beli itu Tanggal 30 April Baru sampai Tadi Di 14 Mei Jadi kurang lebih ya Sekitar 14-15 hari ya Baru sampai Karena mungkin Perkendala Hari libur Hari raya Idul Fitri Laporannya sih Di biocukainya ya Yang agak Lama Sebenarnya Ini bisa lebih cepat Sampai Nah Mari kita bongkar Isinya seperti apa Kita hanya Mengambuxingnya ya Di video ini Mungkin nanti lengkap Detail Deskripsi Dan cara Penggunaan Fitur-fiturnya Akan Saya ulas Di video Tersendiri Kita lihat Penampakannya Saja dulu ya Seperti apa Ini di Salatip Soklat Biasanya mah Sudah dibongkar Duluan ya Sama biocukai Kita bongkar Pelan-pelan Ya seperti ini Wow tuh udah dibongkar-bongkar Nah udah bentuknya Sudah gak karuan 4G LTE Ini manualnya Zello Ada logo Zello nya Bahasa Inggris Ya Dalam bahasa Inggris Micro USB Micro USB Charger nya Terus Clip nya Ya 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 Ini Antenu nya Jadi ini bukan Menggunakan Frekuensi radio Ya Tetap Pakai Seluler POC POC itu kan Post to talk Over Cellular Ya Ini kategorinya HT POC Oh dapet Adapter nya juga Buat ngecas Ringan sekali Dan Yang terakhir HT nya itu sendiri Wah Cukup solid Ya Ini mungkin berat di baterai nya Ya Kita lihat penampakannya Ini dia Ini ada plastik nya Kita buka saja ya Lumayan solid Ini tampak samping Ya Ada Buat headphone Kayaknya Dan colokan micro USB Samping kanannya Tampak Samping kirinya Ini PTT nya Ini juga ada Tombol Dengan Titik 1 Tombol Titik 2 Bawahnya Oh bukan ya Terus Depannya Tidak ada Keypad Ya Disini ada Naik turun Ini kayaknya ada Keylock Ya Disini Ada segitiga Apa nih ya Manu segitiga Kayaknya gambar orang ya Ini Group Ini single Terus disini menu Ini Tombol back Dan tengah Tombol Oke Oke Ya ini ya VTESPINK Merknya Sedangkan bagian atasnya Ini ada buat Entah volume Buat menghidupkannya juga Ini ada lampu Indikator Ini ada Lambang speaker Ya Ini bagian belakangnya Mencih baterai nya Nah ini buat SIM card nya Bisa dimasukkan ke sini Kayaknya masih kosong ya Ya masih kosong Jadi tidak bisa kita hidupkan Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal Ini hanya Unboxing saja Detail fitur Lain lainnya Nanti akan saya bahas Di video saya Selanjutnya Nah untuk Perbandingannya Saya akan Coba Sandingkan Dengan HT Lupak Ini ya Hampir sama tuh Ya Atau Dengan Baofeng UV10R Masih lebih besar ya Saya tes ping sedikit lah Jadi nanti saya gak usah repot-repot Menggunakan Handphone ya Untuk Berkomunikasi melalui Zelo Cukup membawa HTP OC ini Solid ya Solid ya Bagus bahannya Rapi Tidak terlihat Atau terkesan murahan Demikian Unboxing HT Zelo POC Ya Yang saya Import dari Cina Melalui Aliexpress Mudah-mudahan Bermanfaat Sebagai informasi Buat Anda yang Juga ingin Membeli HT Sejenis Terima kasih Sudah menonton Ikuti Video saya Edisi berikutnya Untuk Membahas Spesifikasi Lengkap Yaitu fitur lengkap Dari hati ini Sampai jumpa Di video saya Berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa